ya, aku beneran besok harus operasi dan ini aku pertama kali operasi apapun seumur hidupku ya, selain pas aku dikeluarin dari mamaku ya tapi jujur, aku bahkan gak tau ini operasinya bisa berhasil atau enggak karena ternyata kondisiku tuh separah itu jadi akhir-akhir ini, setiap kali makan, apalagi minum yang dingin, gigiku tuh pasti ngilu dan pertama-tama, aku gak terlalu mikir ini sesuatu yang bakalan serius kan dan memang sih setelah cek dokter, ternyata cuma ada lubang kecil tapi kalau kamu lihat lebih dalem, lubangnya tuh bisa-bisanya di gigiku yang paling belakang dan kata dokternya, ini gak bisa ditambal soalnya ketutupan gigi bungsuku jadi satu-satunya cara supaya bolongku bisa ditambal supaya gak jadi emak-emak umur 81 yang mulutnya tinggal gusi semua gigi bungsuku itu harus ditarik dulu secara paksa supaya lubangnya gak ketutupan iya, kamu bener jadi aku ngelepas gigi bungsu ini bukan gara-gara sakit tapi cuman gara-gara lubang kecil kaki banget kan nah, memang sih seharusnya operasi wisdom tooth itu aman tapi kata dokter, pas gigiku di x-ray ternyata wisdom toothku itu tumbuhnya di saraf besarku iya, by the way, ini cuman terjadi di 6% orang lebih hoki lagi kan jadi katanya, kalau yang kayak punya ku ini ditare ada kemungkinan 1 dari 200 kalau sarafku itu rusak permanen basically mulutku ini mati rasa seumur hidup pasti jadi jujur, aku juga sepingin tau kamu setelah operasi ini, aku masih bisa jadi orang normal atau nggak? jadi besok, aku sebenernya udah janjian sama dokternya operasi jam 9 pagi aku juga baru tau kalau operasi memang gak rasa pagi itu dan kamu tau aku harus ngantri berapa lama cuman untuk operasi 30 menit? 3 minggu, dol! bukan masalah nunggunya ya tapi bayangin aja kamu selama 3 minggu pikirannya cuman kayak ini gimana ya? udah gigi bungsuku ada kelainan operasinya bisa-bisa gak lancar gigiku ada kemungkinan untuk mati rasa seumur hidup jadi aku beneran gak bisa rasain ciuman cewek seumur hidup, kak oke, bersanda apalagi kata dokternya ini penyembuhanku minimal 1 bulan soalnya gigiku tuh separah itu dan lebih parah lagi pas dia bilang gini jangan makan yang keras-keras, pedes, atau berbau gorengan ya bayangin pasti orang Indo gak boleh makan gorengan minimal seminggu, dol! jadi sebelum aku cuman bisa makan makanannya bayi selama 1 bulan aku mau terakhir kali makan enak sebelum aku operasi dan mulutku ada kemungkinan bisa mati rasa seumur hidup aku ke tempat favoritku untuk makan gorengan terakhir kalinya besok gigiku udah dicambut aku cuman bisa makan makanan orang tua ini katanya sih dokternya ya dan memang sih enak banget ya dan memang sih enak banget ya tapi kalau kamu orang Indo yang gak dibolehin makan hal-hal berbau kolesterol ataupun diabetes selama seminggu mana cukup gitu kan? gimana caranya gitu loh, gak ada gorengan jadi karena darah Indoku ini kental, aku langsung pingin yang manis-manis btw sekarang jam 12 malem dan operasiku jam 9 pagi malem terakhir sebelum kita operasi kita mau kesana dulu kalau kamu liat itu ada family man aku bikin kerasin es krim untuk terakhir kalinya guys jadi aku langsung buka kolkasnya ya buka sebisanya ya beneran pasti, kulkasnya kamu buka dulu bukan aku yang lemah gini 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 dan aku ketemu rasa yang aneh banget macam fondant crunch we're gonna have a good last night with the healthy tea dan kamu tau cuman 2 es krim kecil yang 5 menit makan habis ini harganya berapa? 150 ribu deh es krim terakhir wow, saya ngeri kok bisa kayak dikasih ini nih oh ho 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 man, lihat itu oh my oh aduh guys ini sangking enaknya sampe aku mau nangis soalnya aku gak bakalan bisa nyoba es krim seenak ini selama 1 bulan lagi emang sih disini aku seneng banget setelah makan macan tapi kadang-kadang waktu itu lebih kejam dari omongan mantan ini udah operasi, rek tapi masalahnya ya ini dokter ngomong kalo aku harus makan dulu sebelum operasi tapi keliatannya dia lupa kalo makanan sini tuh bukanya jam 9 semua dan ini masih jam 7, mak jam 9 ini udah operasi kata dokternya ini disuruh makan dulu sampe lumayan kenyang gitu bentar lu kenapa ya? mungkin takut ini sih kurang darah atau apa ya? what the hell, man? loh kan kadang orang tau keluar kebanyakan darah itu bisa pingsan apa gitu loh mungkin di asumsi kalo aku bakalan beli makanan breakfast pas kemarin malem untuk hari ini gitu ya? dan kamu tau kan? aku orang itu kebalian dari itu 180 derajat dol jadi aku sampe hampir pasra aja ke Tuhan Tuhan harusnya kuat lah ya gak makan terus operasi luayan gugupan nih gimana ya? luur luang gak pernah operasi loh soalnya kayak gak enak banget gitu loh rasanya ke rumah sakit itu kayak aku ada kebutuhan khusus gitu loh kayak aku sekarang jadi anak kebutuhan khusus gak, bercanda ya jangan sampe berdoa kayak gitu ya soalnya ini kiri kanan kuasa semuanya tutup jadi jujur sepanjang perjalanan di Uber ini aku keringet panas sambil kepikiran ini boleh gak ya gak makan sebelum operasi? kalo aku tengah-tengah operasi pingsan gimana? ini kalo mulutku mati rasa seumur hidup gimana ya? aku masih bisa ngerasain makanan gak ya? aku masih bisa nikah sama doiku gak ya? aku masih bisa punya cucu tapi sebelum aku bisa nangis tiba-tiba aja aku udah diusir keluar sama sopir Ubernya how you feeling bro? gak tau bro, kayak mix kayak gigiku sakit terus gigiku ada kelainan lebih sakit ini atau ditinggal mantan? nah, enaknya yang mana ya? aku belum ngerasain tapi hmmm ya kan? nanti setelah ngerasain setelah dicabut sampe nanti gigiku jadi kayak cipmang baru kita tau nanti rating sakitnya harusnya gak sakit gak sih? kan dibius ya? iya, nanti sih enggak iya, besok baru sakitnya gak? semua dulu iya, ini kenapa kok depanku kayak semuanya? ini aku gak tau takdir atau apa atau Tuhan udah kayak menaktirkan gitu ya? tapi tadi supir Uber kita dulunya dokter emang ada sesuatu aneh dibayangin lho? maksudnya hari ini aku mau ke dokter dapet supir Uber dokter ini ada sesuatu yang jungle ini rupanya nanti yang operasiin lu si supirnya iya, si supirnya tadi terus kayak, halo lagi hehehe ah, deg-degan dol kalo kamu bisa dengerin santungku aduh deg-degan, deg-degan seh-seh ini kita masuk ini udah aku operasi langsung nah, memang sih pertama-tama masuk ini gak ada apa-apa ya? aku cuma disuruh ngisi-ngisi formulir dalam bahasa yang aku aja gak ngerti sama sekali jadi bisa-bisa aja di tipu dia nyuruh kita kalo misalnya ada kesalahan ini kayak kontraknya gitu enggak lah ya aku negatif tinggin banget sih dan nunggu sejam sampe nafasku jadi berat dan aku cuma bisa berharap ke Tuhan enggak 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 perasaannya gila aku aja kalo disontekin kayak vaksin-vaksin itu takut banget operasi cuma gara-gara lubang wuuuuh ini aku minuman minum terakhir setiapnya dokternya pas liat gigiku dia gak corok lah ya jadi ini kumur-kumur terakhirku lu banyak koping deh aku gila gimana bro? I need some help bro oh my god gila kamu gak bisa dengerin detak jantungku ya kayak orang main drum di demo tato-tato-tato-tato-tato sampe tiba-tiba 10 menit sebelum jatwa nomerku kok udah dipanggil ya? Hunter 2 itu guys itu saatku Hunter 2 gila aku langsung deg-degan banget sampe koping pake nyanyi-nyanyi ini soalnya lumayan janggal kan? dan anehnya tiba-tiba ada satu perawat deketin aku maksudnya mendekat secara fisik ya bukan secara romantis terus dia bilang bisa tolong ikut aku gak? nah aku pikir dia bakalan ngarahin aku ke ruangan operasi gitu kan tapi kok makin lama makin beda arah terus sekarang dia bilang bisa tolong pake mesin ini dulu gak? gila apa itu? aduh bentuknya aja udah kayak dari tahun 2200 gitu dan aku ini kan sangat amat-amat takut banget sama jarum jadi aku udah pikir ini pasti disuruh sontik tangan cek darah gitu kan? dan aku tetep aja masukin tanganku ke lubangnya dan ternyata ini cuma diteken-teken dan rasanya tuh kayak dihisap sama mulut gitu jangan tanya aku bisa tau itu dari mana? ini tuh apa ya? gak pernah diginiin sih atau mungkin aku seumur hidup ini terlalu sehat deh sampe aku gini-gini aja gak tau jadi keliatannya sih ini alat untuk cek tekanan darah nah memang sih gak ada disontik-sontiknya ya tapi seharusnya tekanan darah orang normal seumuranku ini 119 per 70 kan? kalau ada yang ngerti ini maksudnya apa? tolong komen dan hasilku itu 147 per 76 dol tinggi itu nah yang jelas ini kan lebih tinggi dari normalnya jadi aku gak tau ini bakalan ada dampaknya ke operasiku atau enggak ya? apa mungkin ini gara-gara tidurku cuma 5 jam terus aku tadi pagi gak makan dan aku belum bilang ke kamu satu hal lagi sebenernya aku gak boleh record-record gini di dalam jadi nanti siapa tau kameramenku masih bisa bisa kayak record dikit takutnya kalau nge-video-nge-video di dalam orang-orang merasa gak nyaman dan kita bisa-bisa dipanggil polisi jadi setelah video ini semua video yang kamu lihat itu kameramenku udah berusaha sebisanya untuk record diem-diem dan semua muka orang selain aku pasti di-blur untuk keamanan privasinya ya jadi ternyata operasinya tuh masih nanti dan aku kan pertama ditanya-tanyain dulu kayak kamu orang mana? tinggimu berapa? beratmu berapa? kamu udah punya pacar? ya jelas kalau itu enggak ya sambil kameramenku translate-translate supaya gak keliatan suspicious gitu kan tapi lama-lama pertanyaannya itu kok jadi tambah aneh ya? soalnya tiba-tiba aja dia nanya kayak kamu pernah b**** diri gak? kamu akhir-akhir ini depresi gak? kayak ah? ini aku mau cabut gigi atau curhat ke dokternya sih? tapi aku tetep jawab aja sebisanya gak? ya meskipun lumayan bingung ya mau cabut aja aneh ya tiba-tiba dia ini minta cek gigiku lagi dan setelah 5 menit di otak-atik sampai aku deg-degan tiba-tiba dia bilang kalau keliatannya kamu perlu di X-ray lagi deh wih aku sampe panik ini memang ada apa? soalnya tanpa penjelasan apa-apa dia cuma nyuruh aku ke ruangan yang ada alat-alat kayak di film ini dan aku cuma bisa ngikutin dia kan? aku langsung disuruh maju ke alatnya sambil mulutku kayak dimasukin sesuatu yang keras terus aku disuruh gigit dan gak boleh gerak sama sekali nah setelah itu pun ternyata belum selesai soalnya aku disuruh ke ruangan satu ini lagi yang ada kayak alat mau nembak aku gini terus dia harus pakein aku kayak vest-vest gini loh yang kayak di zombie apocalypse silah aku sampe bengong memang X-ray itu harus sedetail ini ya? atau mereka tiba-tiba punya rencana lain? aku baru disuruh keluar lagi tadi udah cekap-cekap dikit gitu wah aneh banget sampe ditanya-tanyain pertanyaan yang berat-berat banget terus aku kayak disuruh gak tau dikit-dikit apa dikasihin mesin-mesin aneh terus bentar lagi kita katanya dibangit lagi terus saatnya aku operasi guys ya jadi aku langsung disuruh masuk lagi dan kali ini aku beneran dicek sama dokter yang akan bedah aku untungnya sih dia memang bisa bahasa Inggris dan basically ya gak basically sih ini sebenernya lumayan parah dia jelasin ke aku kalau setelah X-ray X-ray lagi yang tadi ternyata kondisi wisdom toothku itu lebih parah dari yang dia kira soalnya beneran nyentuh sama saraf dan kalau dikeluarin itu pasti iya kamu gak salah denger ini pasti bukan kemungkinan lagi ya sarafnya luka juga dan kalau setelah sebulan masih kerasa sebelah kiriku mati rasa ada kemungkinan seumur hidup sebelah kiriku tetep mati rasa wow goodness banget kan sebelum operasi aku disuruh pindah tempat lagi dan sekarang kameramenku beneran diosir dan ternyata di operasi ini terjadi sesuatu yang dokternya pun gak expect soalnya kamu harus tau dulu kalau operasi ini ternyata aku 100% sadar dengan modal mata ditutup jadi aku ini masih bisa ngerasain semuanya nah aku ini kan takut banget sama benda-benda tajam apalagi suntikan tapi tiba-tiba tanpa pemanasan dokternya ini ngeluarin suntik yang panjang banget dan dia bilang aja oke siap 3, 2, 1 dan langsung gusiku itu dicoblos kayak lagi milik presiden mungkin ada 5 kali ada di sebelah kanan-kiri gitu kan ya memang sih untuk dibius supaya gak kerasa apa-apa ya pas operasi dan dia biarin dulu kayak 5 menit nah setelah 5 menit kan dicek lagi masih kerasa atau enggak gitu kan tapi pas gusiku diteken-tekan pake benda tajam ternyata kok masih ada beberapa bagian yang sakit ya jadi dia suntik lagi ada 3 kali dan setelah dibiarin 5 menit kali ini sih semuanya dari luar aman ya jadi dokternya ini langsung mulai ngerobek kusiku supaya membuka gigi wisdom yang ketutup gitu kan dan disini aku sebenernya ada kerasa sakit dikit banget tapi aku pikir itu cuma dokternya yang megang-megang kusiku aja kan jadi aku hiraukan nah setelah itu dia tiba-tiba ngeluarin alat yang bunyinya keras banget kayak gergaji kan terus gigiku ini dipotong-potong jadi beberapa bagian supaya ngeluarinnya gampang katanya dan masalahnya disini kalau di video ini sih memang gampang ya dia cuma kayak keluar-keluarin gigi gitu kan tapi kamu inget gak gigiku itu deket banget sama saraf jadi ngeluarinnya itu harus lebih hati-hati sampai di tengah-tengah operasi dokternya bilang nyatanya sih operasinya lebih lama dari yang aku pikirkan soalnya gigimu ini miring banget aduh aku sampe panik tapi aku kan udah gak bisa ngapa-ngapain ini dan satu lagi pas dia udah pecah-pecahin gigiku dia itu pake kayak cungkil supaya gigiku bisa dikeluarin gitu kan nah kamu tau gak kalau gigi itu berakar kayak tumbuhan gitu kan jadi pas ditarik itu kamu pasti kerasa digusimu kayak nari akar tumbuhan gitu loh dan kamu tau aku masih inget banget ya by the way sekarang jadi trauma ada satu bagian ini yang pas dia tarik aku langsung kerasa banget ada sakit yang beneran kayak gigimu ditarik paksa tanpa bius gitu dan aku langsung teriak dan dengan santainya dokternya cuma bilang oh sakit ya gila ternyata anestesianya ini masih kurang jadi beberapa bagian dari sarafkunya memang masih bisa ngerasain dulu dia sampe harus nyuntik anestesia lagi di tengah-tengah operasi terus dia jahit gigiku lagi dan aku disuruh gigit kayak gos gitu kan ini gigiku ini kalau aku punya anak ini anakku yang nanti ini tak jual di shopee aja ya sekarang aku aku keliatannya gak bisa bikin video seminggu sih ya ya nyampang ini sesulit itu guys soalnya isiku ya semuanya mati rasa ya ada sih sekarang mulai sakit-sakit dikit dulu aduh gigi-giginya disuruh kompres kayak katanya sejam sejam dulu ya aku juga gak tau ini gimana caranya makan dia cuman ngomong mereka kan gak bisa ngomong inggris atau gimana dia ngomong us pokok ikuti instruksi ikuti instruksi gitu kayak apakah oke oke kamu tau gak kalau setelah dibius itu biasnya mungkin cuman bertahan 30 menit setelah operasi dan aku kan gak tau apa-apa jadi setelah operasi muka aku malah songong-songong ngejok-ngejok soalnya anestesianya masih bekerja jadi aku gak rasa apa-apa nah bagian sini cek bengkak eh bengkak banget ya ini kayak joranku ilang langsung sama kalau mulutku bagian sini sampai sini kayak gak ada rasanya sama sekali kan aku pun gak jamin kalau aku dicium cewek ini gak gak mungkin kasar apa-apa aku kan tapi setelah 30 menit makin lama biusnya makin ilang kok mulutku kayak ada yang nusut-nusut dari dalam gitu ya nah kaki-kaki mulai ilang guys jadi gigiku mulai sakit ini katanya kayak insukinya kita harus ini kita harus ngambil minum obatnya kayak beneran setelah itu tapi aku lupa minum obatnya ini kokit banget cek kita sampai harus nyari-nyari obat dulu ini nah dokter ini bilang kalau udah mulai sakit kamu harus secepatnya minum pain killer setelah kamu udah ngelepas gos yang dia kasih di gigiku nah masalahnya gosnya ini kan pasti berdarah-darah dan aku aja sekarang masih di mobil uber kalau aku keluarin gosnya sampai dalam mobilnya merah semua bisa-bisa dideportasikan sama supirnya sampai-sampai aku ini terpaksana sakit 15 menit sampai bukaku ini kayak ibu lahirin anak kokku kokku dan sesampai rumah aku langsung lari secepatnya ngelepas gosku ya aku tahu ini ciciin banget please blur ya editor ini obatnya tul ada tiga itu tadi ini dua dua gos satu lagi satu yang putih satu dan setelah minum obat-obatnya harusnya sekarang sakitnya jadi lebih reda kan tapi setelah lima menit kok sama aja ya ah gila gak asal aku udah tahu wisdom teeth ini sebenarnya pas operasi gak sakit tapi pas penyembuhan yang minta ampun gila sampai-sampai ya sejam pertama ini aku cuma bisa nahan sakit kayak orang sembelit kalau aku minum gini sisi kiriku ini gak kerasa sama sekali ini kan airnya lumayan dingin dinginnya cuman sebagian kanan kiri-kiri gak hilang rasa tapi gigi bungsu gue kayak cahaya tak apa ya nah gigi bungsunya tuh rasanya kayak di kayak ditosok-tosok terus kayak gondeng gitu kayak ditosok-tosok terus gitu bayangin aja kayak gitu gila dan enggiu banget dari lubuk gigiku yang terdalem kalau kamu udah liat sampai sini tapi sorry banget kalau kamu mau liat kelanjutannya tunggu minggu depan ya pasti soalnya ternyata masih terjadi banyak hal yang aku juga gak expect kok enak-enak gitu ya waduh kenapa ini ya katanya ini bisa-sia infeksi rek dan video ini gak akan cukup tolong minta bantuan doanya ya pasti halo